Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kepada ahlil kitab itu hanya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, entah kita mempercayai yang batil atau kita menesahkan yang hak. Maka lebih baik tidak kita bertanya kepada mereka. Nah, karena Syed mengatakan itu hukumnya haram. Saya perhatikan, tadi itu kan perkatanya Abdullah ibn Abbas ya. Wahai orang-orang muslim, jangan bertanya kepada ahlil kitab tentang masalah agama kalian. Kitab kalian ini lebih up to date dibandingkan dengan kitab-kitab mereka. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama musalah hadith bahwasannya ibn Abbas itu terkenal suka mengambil kisah-kisah Israeliyyat. Karena ibn Abbas sendiri tadi yang mengatakan seperti itu. Bagaimana kita katakan dia mengambil dari bani Israel sedangkan ibn Abbas sendiri melarang di dalam hadith tadi. Al-Quran itu tidak akan terganti, tidak diganti seperti bagaimana apa namanya, kitab-kitab, ahlil kitab. Tidak ada kekurangan, tidak ada perubahan. Al-Quran itu tidak akan bertanya kepada kita. Seharusnya mereka yang lebih pantas untuk bertanya kepada kita tentang isi Al-Quran. Karena yang terakhir turun adalah Al-Quran. Seharusnya mereka yang bertanya kepada kita, bukan kita yang bertanya kepada mereka. Bagaimana ini ceritanya kita malah mengambil yang lebih dulu turun. Tentunya yang kita ambil ada yang paling terbaru, berita terbaru. Mati, kata ibn Abbas ini mati akal orang yang bertanya seperti itu. Dikatakan mati akal orang-orang di zaman kita ini yang mengambil nizam, mengambil aturan, mengambil undang-undang, mengambil hukum dari orang-orang kafir, dari Yahudi, dari Nasrani, dan dari orang-orang Yunani. Ini tidak masuk akal. Mengambil sistem undang-undang dari orang kafir, kemudian diterapkan di antara kaum. Jadi, kalau kita ragu masalah agama kita diperintahkan di surat Yunus ini untuk bertanya kepada ahli al-kitab. Memang kita diperintahkan untuk bertanya, tapi bukan bertanya untuk mencari ilmu, tapi bertanya untuk menetapkan. Apa maksudnya ya? Bertanya untuk mentakit, begitu. Ya, itu jelas bedanya ya, antara bertanya untuk mencari ilmu sama bertanya untuk menetapkan. Ya, bertanya untuk menetapkan itu kita biasanya mengawali dengan kata benarkah? Ya, bukankah? Bukankah di dalam kitab kalian dikatakan begini-begini? Kalau mereka jawab iya, berarti itu pembenaran atas Al-Quran. Apa maksudnya ya? Misalkan kita katakan, kenapa kalian menghalalkan babi? Wahai kaum Nasrani, kenapa kalian mengharamkan daging babi? Bukankah di dalam Injil kalian diharamkan daging babi? Kalau mereka mengatakan iya diharamkan, maka itu pembenaran bagi ayat. Soal seperti ini bukan soal isti'lam. Beda kan ada soal isti'lam sama soal itibat. Soal itibat beda. Baik. Bagaimana sikap para ulama dihadapan kisah-kisah Isra'iliyat? Para ulama, ahli ilmu berselisih pendapat, berselisih dalam masalah bagaimana cara menyikapi kisah-kisah Isra'iliyat. Terutama orang-orang, para ulama yang ahli tafsir. Mereka yang menafsirkan kisah-kisah Isra'iliyat ini. Mereka ada tiga golongan. Yang pertama, Di antara para ulama tersebut, ada yang mereka banyak menyebutkan kisah-kisah Isra'iliyat. Akan tetapi, dibarengi dengan sanatnya. Apa maksudnya? Nah, jadi yang nggak ada sanatnya nggak disebut. Ini yang ada sanatnya. Jadi, dia sebutkan kisah Isra'iliyat beserta sanatnya. dan mereka berkeyakinan bahwasannya Dengan menyebutkan sanat tersebut, Masih ingat mana? Keluar dari kebiasaannya. Maksudnya bahwasannya, ini nggak lagi kisah Isra'iliyat yang tercelah. Karena sudah ditunjang dengan adanya sanat tersebut. Contohnya, Ibnu Jarir Aqtabari di dalam kitab tafsirnya, banyak menukilkan kisah-kisah Isra'iliyat. Tetapi, ada sanatnya. Disebutkan sanatnya. Jadi, Ibnu Jarir berkeyakinan, kalau saya sebutkan sanat, maka nggak apa-apa. Baik. Yang kedua, Waminhuman Akhtar Minha. Wajarradaha minal asani di Ghaliban. Ya, di kolompok yang kedua ini adalah orang-orang yang, ulama-ulama yang banyak menukil kisah-kisah Isra'iliyat di dalam kitab mereka, dan mereka menjerit, mentajrit asanitnya. Nggak pakai sanat. Ghaliban. Lebih seringnya nggak pakai sanat. Nah, bukan di semuanya ya, tapi lebih seringnya nggak pakai sanat. Maka orang seperti ini, ibaratnya dia adalah khatibalaidin. Orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Contohnya, tafsir Al-Baghawi. Jadi Ibn Taymiyah mengomentari tafsirnya Al-Baghawi, ya, ma'alimu tanzil, ya, kitab ma'alimu tanzil, dia mengatakan, ini adalah tingkasan dari tafsirnya Sa'labi, orang lain, ya. Lakinahu sanahu anil hadith. Bedanya dengan Sa'labi, dia nggak pakai hadith-hadith yang palsu dan pemikiran-pemikiran beda. Kemudian beliau juga mengomentari Asa'labi bila mengatakan, Asa'labi itu dia pengumpul kayu bakar di malam hari. Dia menukilkan apa semua yang didapati dalam kitab-kitab tafsir. Tidak peduli dasahih, doib, ataupun maudu. Jelas sampai sini ya. Nah, karena Al-Baghawi mengambil dari Asa'labi, sedangkan Asa'labi seperti ini orangnya. Paham ya? Nah, maka tafsir Al-Baghawi juga fihi syaih disitu, fihi nazar. Ya. Jadi, berarti boleh nggak baca tafsir Al-Baghawi? Boleh, ya. Tafsirnya, tafsir yang mufit. Ya, tidak ada hadith-hadith yang maudu disitu. Nah, tetapi yang berkaitan dengan Israelia tentu perlu diperhatikan disitu. Yang berkaitan dengan Israelia dalam tafsir Al-Baghawi perlu perlu dilihat lagi, perlu ditingjau sanatnya. Taib. Yang jim, Ini kelompok yang ketiga ini, ulama yang banyak menyebutkan kisah-kisah Israelia akan tetapi setelah menyebutkannya, beliau sebutkan taib atau ingkar. Disebutkan. Ini riwayat yang daib. Ini riwayat yang mungkar. Contohnya, Ibn Khasir. Apa yang itu, mana? Jadi, Ibn Khasir disebutkan kisah-kisah Israelia tapi di akhir kisah itu beliau katakan kisah tadi itu doaib. Kisah tadi itu mungkar. Contohnya, dalam tafsir Ibn Khasir. Tafsir Al-Quran Al-A'udhim. Amin human ba'ala gufirat diha walamiat kurmin ha syai'an. Ya, ja'aluhu tafsir ni'l-Quran. Ya, di antara para ulama juga ada yang mereka berlebihan dalam menolak kisah Israelia. Saking bentuk hati-hatinya, ya. Sehingga tidak ada satupun dalam kitab tafsirnya disebutkan satu-satu saja kisah Israelia. Tidak ada. Taib. Kak Muhammad Rashid Ridho. Contohnya, Muhammad Rashid Ridho. Ya. Syarah. Kaulahu mawkiful ulama muraduhu bizalik ya istimalul ulama ilisra'iliyat. Sikap para ulama, maksudnya bagaimana penggunaan para ulama terhadap kisah-kisah Israelia dipakai atau tidak. Dinukil apa tidak. Itu maksudnya disini. Dinukil apa tidak di dalam kitab-kitab mereka. Al-hum yuksiruna minha au yukallilun au i'antabirunaha mereka banyak menukil sedikit menukil atau mereka menganggap isra'iliyat itu sebagai sebagai bagian dari tafsir. Waljawab annahum y'atabirunaha Mereka menganggapnya bagian dari tafsir. Wahadahu wal maksud bihadih tarjamah kal ulama rahimahumullah minhum man aksara minha lakinahu zakaroha makrunatan biasani diha warwa annahu ida dakaroha makrunatan biasani diha faraja minal uhda walakin kod yuqal inna hadafihi nazar liannahu ida dakaroha faqat la yatyassaru lilqari an yurajia usulaha wa ya'rifaha walakin yu'atadharu an ibni jarir wa ghairihi annahu wallahu alam lam yakun lahum faragun fitamhiusiha wa tahririha wa khawku min dia'is sahih minha faqalu ada orang mengatakan fihi nazar bisa kita katakan dengan pendapat tadi itu para ulama yang banyak menukil iswa iliyat tapi dipakai sanat maka kita katakan fihi nazar sanatnya perlu di perlu di murajaah kembali sanat-sanat yang disebutkan itu perlu dilihat kembali baik nah dan sekarang ya sampai zaman sekarang ini kata saya semen disini belum ada orang yang mentahrir yang memeriksa sanat-sanat dari kisah-kisah isra'iliat di dalam tafsir-tafsir tersebut ya aduh lantum bisa nulis apa namanya apa namanya skripsian itu menang judulnya begini nanti itu ya kalau judulan apa namanya jurusan ulumul quran atau jurusan bahasa harap bisa pakai judul seperti ini yaitu meneliti sanat-sanat dari kisah-kisah isra'iliat di tafsir-tafsir para ulama contohnya tafsir at-tabari baik ini tingkatannya berada di bawah yang pertama tadi yang pertama menyebutkan sanat ini tidak menyebutkan sanat wabiimkan al-insan an-yuraji'aha wa ya'rifah sahih minan da'ib lakin hadalah yang kulul as-sanid bakana khatibu laylin mitkal bagawi kal bagawi rahimahullah kapsirhu fihi minal isra'iliat wahi kathira banyak lantum al-bagawi itu isra'iliatnya walayat kurulah husana dan walayat takabuha tidak ada sanatnya kemudian tidak disebutkan apakah dia do'ib atau sahih itu mana ya takabuha tidak disebutkan do'ib atau tidak tapi dalam bahasa dia jahid ya tafsirannya bagus ya dalam tafsir syahid dengan lukuhnya bagus dia wa tafsiruhu tafsirta jiziyah ayyukasir jumlatan jumlatan walayisaka akabuha dilmufasir nyat kurul ayat til kathiratum ayyukurul ma'na mujmalan wahyamufidatun litalibil ilmi nah jadi tafsir beliau tafsirta jiziyah ya anak pribadi sering merujuk kepada tafsir al-bagawi ma'alimu tanzil ini karena beliau menafsirkan secara jumlah-jumlah ya satu satu ayat satu ayat kalau ibnu kathir kan menafsirkan terkadang tiga ayat empat ayat buat tafsirkan sekaligus sehingga kesulitan kita untuk mencari mana per ayatnya al-bagawi tidak ya menafsirkannya per ayat dan syahid dengan lukuh itu kuat kalau al-bagawi hanya kekurangannya di israeliyah tadi jadi jangan untuk berpikir oh berarti gak boleh baca tafsir al-bagawi gak baca mufit itu ya mufit bagian itu lakin ma'amin ahadin illa walahu hafwa fil israeliyat layahtam mubiha walayat kurasani dahawa yang kuluh hafwa al-bagawi islam rahimahullah pitafsirihi innahu muhtas minasta'alabi lakin nahuwa al-bagawi rahimahullah sanah wanil hadith al-maudu'a wal-arab takkan jadi bedanya jadi bedanya tafsir al-bagawi dengan asalabi adalah tidak adanya pemikiran-pemikiran sesat tidak adanya hadis-hadis yang maudu' orang yang tidak memperdulikan suatu perkara wala yuhakfikuha wala yuharriruha maksudnya dia tidak menyeleksi sesuatu diambil aja semua gitu ibaratnya antum kalau ke toko kita beli buku antum masukkan aja keranjang semua buku yang ada gak peduli dia buku yang sesat buku yang benar semua dibeli itu hati bulelin yang pulum mawajadafi kutub bitafsir min sahihin wa daifin wa mudu' wamin al-ulama man zakar kasirah minha wata'akabal ba'du bima zakarahu wa imma zikruhu kita daif awil inkar waha zamithu ibnu kasir rahimahullah walakin nakul ta'akabal ba'd yani lam yata'akab jamil isra'iliyat al-da'ifah gak semuanya disebutkan oleh ibnu kasir bahwasanya itu daif ya ada isra'iliyat isra'iliyat yang tidak disebutkan dia doib apa tidak balta'akabal ba'duha wa angkarahu asyadul inkar ta'ada asyad al-la'zi qablahu jadi kalau ada yang doib yang sangat doib sekali maka beliau mengingkari keras sekali oleh ibnu kasir tapi kalau doibnya biasa-biasa saja beliau biarkan tidak beliau jelaskan wamin humman balagafir ada juga yang berlebihan dalam mengingkarinya dalam menolak isra'iliyat walamiyat kurmin hasya'i an-yaji'aluhu tafsirun tidak dianggap sebagai bagian dari tafsir al-qur'an Muhammad Rashid ridha Muhammad Rashid ridha ini muasirin tahun 90-an kalau tidak salah orang-orang seperti Muhammad Rashid Ridha ini mereka mengatakan tidak bisa isra'iliyat ini kita gunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak pantas katanya kebebasan berfikir itu ya kebebasan berfikir maka kalau tidak dibaca di bawah bimbingan seorang guru tafsirnya Syekh Muhammad Rashid itu berbahaya untuk kebebasan berfikir bisa-bisa sekuler randunan dari situ kembali ke pemikiran beliau sendiri tidak kepada yang lainnya tidak kepada Nas tidak kepada yang lain sandar kepada logika walakin ma'adhalika yakunu isimbat huwafah menguji dan fitab si'il Al-Quran ini ada tezkiah dari syah disini jadi ada sebuah kitab sebuah kitab kecil yang ditulis oleh murid Syekh Huseyimin disitu dikumpulkan dalam kitab tersebut buku-buku yang ditazkiah dan yang dilarang oleh Syekh Huseyimin dalam sekian banyak kajian beliau dalam syarah Yadus Salihin ketika syarah Arabain ketika syarah kitab usul tafsir ini beliau banyak menyebutkan kitab-kitab beliau sering merekomendasikan kepada penuntut ilmu kitab ini baca kitab ini jangan salah satu kitab yang beliau rekomendasikan adalah Al-Bagawi tadi sama tafsirnya Muhammad Rasit Ridho akan tetapi dengan syarat itu dibawa dibaca di bawah seorang guru yang paham taib tapi tafsirnya Rasit Ridho tidak sempurna tidak sampai 30 juz tidak sampai dari keistimewaannya tafsir Muhammad Rasit Ridho ini tafsir yang aktual maksudnya dia langsung menyebutkan penerapan di lapangannya disesuaikan dengan keadaan pemuslimin di zaman sekarang jadi lebih dekat dengan keadaan kita karena di zaman modern maksudnya baik Allah wa'ala 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 alhamdulillah rabbil alamin selamat menikmati